Hai B Halo selamat datang lagi di channel time to login Oke guys kita balik lagi di newsy pack kali ini Kita bakalan ngebahas tentang banner ya teman-teman Banner versi 4.6 dan juga beberapa info terbaru Tentang versi 4.6 terutama Arle Cino gitu kan Nah disini tuh kita bakalan lebih ngebahas tentang Chronicle Wish yang ada di versi 4.6 Karena sebenernya untuk Chronicle Wish di versi 4.6 itu Bisa banget untuk kita prediksi Apalagi kan semua informasi tentang versi 4.5 Tentang bannernya itu udah terbukti benar ya Fase satunya bener teori arataki itu Fase duanya juga bener new flat dan ke zuha Apalagi banner ketiganya udah terbukti benar Ada red upnya Klee, Albedo, dan Yula Ditambah yang ternyata dulu padahal cuma rumor doang Ternyata beacon of the richie dan juga weapon hunter sped itu Muncul lagi gitu ya Red up lagi gitu kan Di banner baru yang namanya Chronicle Wish Terus ditambah juga ada di look Mona dan juga Jin ya teman-teman Yang artinya beberapa rumor ataupun informasi yang selama ini kita bahas itu Mungkin aja kedepannya juga bakalan menjadi bener Ataupun ya bakalan diterapkan di dalam game Jadi dari semua info-info yang kita bahas Kita bisa memprediksi banner yang akan muncul di versi 4.6 Jadi di video kali ini kita bakalan fokus menganalisis tentang banner versi 4.6 ya Entah itu di fase 1, fase 2, dan juga untuk Chronicle Wish di versi 4.6 ya Oke sebelum kita lanjut Bagi teman-teman semua yang pengen top up cepat, murah, aman, dan juga easy Kamu bisa kunjungi Mepostor Disini tersedia banyak banget game kesukaan kamu Terutama untuk Genshin Impact dan juga Honkai Star Rail Contohnya disini kita lihat aja Genshin Impact Cara top upnya itu gampang banget Karena untuk top up Blessing Moon dan juga Genesis Crystal Kamu cuma membutuhkan UID aja Terus kamu pilih servernya dan pilih item mana yang ingin kamu beli Tapi khusus untuk Genostik ataupun Battle Pass Genshin Impact Disini kita memerlukan via login ya teman-teman Dan juga jangan lupa gunakan kode promo time to login Untuk mendapatkan potongan harga Nah jadi bagi teman-teman yang pengen top up game kesukaan kalian Langsung aja aku rekomendasiin kunjungi Mepostor.id Nah sekarang kita mulai Yang pertama-tama kita ngebahas dulu tentang versi 4.6 Untuk bannernya itu informasinya masih belum berubah Seharusnya bakalan ada red upnya Arlecino, Furina, Al-Haitam, dan juga Lini Dimana kemungkinan banner ketiganya itu bakalan ada Hutao, Shen He, dan juga Ganyu Tapi kalau tentang banner ketiga ini ataupun Chronicle Wish ini Bakalan kita bahas nanti Disini kita fokus ke Arlecino, Furina, Al-Haitam, dan juga Lini dulu Dimana untuk Furina, Al-Haitam, dan Lini itu sebenarnya masih jadi tanda tanya ya teman-teman Pertama-tama dari Furina Kalau Furina sendiri, kalau memang Hoyoverse ingin mengikuti jadwal normal Seharusnya Furina itu rerun di versi 4.6 Untuk detailnya udah kita bahas di video yang sebelumnya Tapi sebenarnya gak lupa juga dulu pernah ada informasi Bahwa katanya di versi 4.7 itu bakalan ada Furina Story Quest yang kedua Jadi seharusnya kalau memang Story Quest keduanya Furina itu ada di versi 4.7 Seharusnya Furina rerunnya di versi 4.7 Karena menyesuaikan dengan release-nya Story Quest keduanya Tapi balik lagi, kalau memang Hoyoverse ingin mengikuti jadwal normal Seharusnya Furina itu rerun di versi 4.6 Jadi kalau tentang ini, kita tunggu aja nanti Semoga ada informasi yang lebih baru lagi Nah terus tentang Al-Haitam Untuk Al-Haitam ini sebenarnya sekedar prediksi aja Karena di versi 4.6 itu kemungkinan besar bakalan ada event utama di Akademia Sumeru Mungkin itu adalah Festival Akademia Dimana seharusnya Al-Haitam bakalan rerun ya teman-teman Tapi sebenarnya selain Al-Haitam juga ada kandidat yang kuat Itu adalah Saino Karena dari informasi yang dulu pernah muncul Katanya di versi 4.6 itu bakalan ada Story Quest yang kedua untuk Saino Nah jadi kalau informasi ini benar Seharusnya yang rerun di versi 4.6 itu adalah Saino Bukan Al-Haitam Jadi tentang Al-Haitam juga Ini kita tunggu aja informasi lebih lanjutnya Nah terus untuk Lini sendiri Alasannya itu cukup simple Seharusnya Hoyoverse itu ingin rerun karakter Fountain Semua karakter Fountain sebelum update region baru Natalan Dimulai dari rerunnya Nufilad Terus disambung dengan rerunnya Lini Nah jadi ini dia semua informasi yang bisa kita lihat Tentang banner versi 4.6 Entah itu di bagian first half dan juga second half ya Tapi sekali lagi yang perlu diingat Ini masih sekedar rumor ataupun prediksi Karena sejauh ini masih belum ada informasi terbarunya Jadi harus kita pantau dulu Nah terus ngomongin tentang banner ketiga Ataupun Chronicle Wish yang ada di versi 4.6 Pastinya itu bakalan berubah Karena itu juga udah ditegaskan di websitenya Genshin Impact Dimana untuk item yang ada di Chronicle Wish Untuk selanjutnya itu pasti akan berubah Dan dari informasinya Mero Dia bilang untuk Chronicle Wish ataupun banner ketiga itu Bakalan berganti dan akan diisi oleh karakter Yang berasal dari region yang sama Yang artinya dimulai dari versi 4.5 Karakter yang red up itu adalah dari region Mostat Terus versi 4.6 harusnya adalah karakter-karakter dari Liyue Dimana tentang Chronicle Wish versi 4.6 ini tuh Bisa banget kita prediksi Tapi ada beberapa hal yang perlu kita pahami Sebelum kita ngebahas tentang Chronicle Wish versi 4.6 Untuk karakter-karakter yang bisa masuk ke dalam Chronicle Wish itu Harus melewati beberapa persyaratan Dimana persyaratan-persyaratan ini tuh Juga udah dijelaskan secara ofisial di websitenya Genshin Impact Kita bisa cek aja untuk versi bahasa Indonesia Dan juga versi bahasa Inggrisnya Tapi disini kita lihat versi bahasa Inggrisnya aja Karena biasanya kalau versi bahasa Inggris itu Penjelasannya lebih akurat Nah kita lihat disini untuk persyaratan yang pertama Karakter yang bisa masuk ke dalam Chronicle Wish itu Adalah karakter bintang 5 Yang telah red up setidaknya sebanyak 3 kali Dan juga persyaratan yang kedua Adalah karakter bintang 5 Yang belum red up dalam waktu dekat ini Nah jadi persyaratannya itu ada 2 ya teman-teman Oke pertanyaannya karakter apa aja Yang bisa menjadi kandidat Untuk masuk ke dalam Chronicle Wish banner Versi 4.6 nanti Yang pastinya karakter Liyue itu ada banyak banget Pertama ada Xiao, Shen Yun, Chal ataupun Tartaglia Terus ada Hu Tao, Ganyu, Shen He, Ye Lan Baizu, Keqing dan juga Cici Tapi kan gak mungkin semuanya bakalan masuk ke dalam Chronicle Wish Pasti ada beberapa karakter yang belum memenuhi persyaratan ini Pertama-tama untuk Xiao dan Shen Yun Disini langsung kita skip aja Karena untuk Xiao dan Shen Yun itu kan baru aja red up di versi 4.4 Dimana itu deket banget dengan versi 4.6 Jadi mereka gak mungkin masuk lagi ke banner Chronicle Wish Jadi kandidatnya itu tersisa Chal, Hu Tao, Ganyu, Shen He, Ye Lan, Baizu, Keqing dan juga Cici Nah kita lanjut disini kita lihat dulu dari Chal Dimana Chal ini tuh bisa banget masuk ke dalam Chronicle Wish Walaupun dia adalah karakter yang asalnya adalah dari Snisna ya Tapi Chal itu adalah karakter yang ngerilis di patchnya Liyue Maka dia bakalan masuk ke deretan ataupun kategori karakter gacha Liyue Dimana untuk Chal sendiri itu bener-bener memenuhi persyaratan Chronicle Wish ini Karena Chal sendiri udah red up lebih dari 3 kali Pertama kali dia red up itu di versi 1.1 Terus di 1.4 Di 2.2 Lanjut lagi di 3.2 Dan terakhir di versi 4.0 Dimana jarak dari versi 4.0 ke versi 4.6 itu udah terbilang jauh Jadi dia bisa banget masuk menjadi kandidat di Chronicle Wish Oke selanjutnya adalah Hu Tao Dimana Hu Tao ini juga karakter yang memenuhi persyaratan Karena Hu Tao udah red up sebanyak 3 kali ataupun lebih Pertama dia red up itu ataupun pertama rilis di versi 1.3 Terus dia rerun di versi 2.2 Lanjut di versi 3.4 Dan terakhir di versi 4.1 Dimana jaraknya dari versi 4.1 ke versi 4.6 itu udah terbilang jauh Jadi Hu Tao bisa banget masuk ke dalam banner Chronicle Wish Oke kita lanjut Karakter selanjutnya adalah Ganyu Dimana Ganyu juga memenuhi syarat Chronicle Wish Pertama kali dia red up ataupun rilis itu di versi 1.2 Terus dia rerun di versi 2.4 Rerun lagi di versi 3.0 Dan dia rerun terakhir di versi 3.6 Yang artinya Ganyu bisa banget masuk ke dalam Chronicle Wish Oke selain itu juga ada karakter yang namanya adalah Shen He Tapi sayangnya untuk Shen He ini masih belum bisa memenuhi persyaratan Chronicle Wish Kenapa? Karena Shen He itu baru red up sebanyak 2 kali Dimana pertama kali dia red up itu rilisnya di versi 2.4 Terus dia rerun di versi 3.5 Yang artinya dari sini aja Shen He belum memenuhi persyaratan ya teman-teman Tapi kalau persyaratan tentang durasi terakhir dia red up di versi 3.5 Itu sebenarnya memenuhi Tapi karena dia baru 2 kali red up Jadi dia masih belum bisa masuk ke banner Chronicle Wish Yang artinya untuk Shen He itu seharusnya gak akan muncul di versi 4.6 Oke kita lanjut ke Ye Lan Dimana Ye Lan ini tuh bisa banget masuk ke dalam Chronicle Wish Kenapa? Karena Ye Lan itu udah pernah red up sebanyak 3 kali Pertama dia rilis di versi 2.7 Terus dia rerun di versi 3.4 Ini di versi Lenten Ride dulu ya Terus yang ketiga dia rerun lagi di versi 4.0 Awal rilisnya Fontaine Dimana dari versi 4.0 ke versi 4.6 itu juga udah terbilang jauh Jadi Ye Lan bisa banget masuk ke dalam banner Chronicle Wish Oke sekarang kita lanjut ke karakter yang namanya adalah Baizu Nah tapi sayangnya Baizu disini masih belum memenuhi persyaratan Chronicle Wish Sama seperti Shen He Baizu baru red up sebanyak 2 kali Pertama dia rilis itu di versi 3.6 Terus yang kedua dia rerun di versi 4.2 Yang artinya dia baru red up 2 kali Belum memenuhi persyaratan Chronicle Wish Terus kita lanjut karakter Liyue lainnya adalah Keqing Kalau untuk Keqing sendiri pasti bakalan masuk ke dalam Chronicle Wish Karena dia adalah karakter dari banner standar Dan pastinya juga Keqing bakalan menemani karakter lainnya Dimana Keqing bisa jadi jebakan untuk player-player yang ingin gacha di banner ini Terus gak lupa juga ada Cici Kalau Cici itu ya udah pasti bakalan masuk ke dalam Chronicle Wish Karena sama seperti Keqing Cici adalah karakter dari banner standar Yang pastinya dia bakalan menemani karakter-karakter Liyue di Chronicle Wish Nah jadi ini dia ke-6 karakter yang memiliki potensi yang kuat banget Untuk bisa red up di banner Chronicle Wish versi 4.6 Nah terus tentang weapon yang bakalan red up di Chronicle Wish versi 4.6 Seharusnya bakalan menyesuaikan dengan signatur karakternya yang red up Seharusnya bakalan ada Polar Star Bakalan ada Staff of Homa Amos Bow Akuasimula Kera Dan seharusnya bakalan ada tambahan PJC Ataupun Primordial Jet Cutter Karena weapon ini tuh udah lama banget belum red up ya teman-teman Dan weapon ini juga cocok banget ataupun bisa banget digunakan untuk Keqing Nah tapi disini muncul pertanyaan Apakah weapon Beacon of the Red Sea dan juga Hunter's Path itu bisa red up lagi di banner Chronicle Wish Jawabannya itu bisa ya teman-teman Karena dari website ofisialnya Genshin Impact udah dijelaskan Bahwa karakter bintang 5 eksklusif yang telah muncul di Chronicle Wish Mungkin akan muncul lagi dalam Chronicle Wish selanjutnya Atau event permohonan lainnya Nah yang dimaksud dengan karakter bintang 5 ini tuh termasuk weapon ya teman-teman Walaupun disini tuh ditulisnya adalah karakter Tapi ini juga termasuk dari weapon ya teman-teman Seharusnya Beacon of the Red Sea dan Hunter's Path itu bakalan tetap red up di banner Chronicle Wish Karena apalagi kalau kita merujuk ke informasi yang sebelumnya Dulu kan pernah ada rumor ataupun ya info gitu Yang menjelaskan bahwa salah satunya weapon Hunter's Path dan Beacon of the Red Sea itu Bakalan bisa kita beli di toko Tapi ternyata yang dimaksud beli disini itu adalah gacha ya teman-teman Tapi yang baru diingat ini tuh masih sekedar prediksi aja Belum tentu benar Karena dari official Genshin Impact sendiri itu Masih belum memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih detail tentang ini ya Apakah weapon-weapon Beacon of the Red Sea dan Hunter's Path ini tuh Akan terus ada di Chronicle Wish atau enggak Tapi kemungkinannya itu ada Dan kalau tentang weapon lainnya yang bakalan red up Itu seharusnya pasti bakalan ada weapon-weapon langit ya Bakalan sama kayak di banner standar Oke guys jadi ini dia semua informasi ataupun analisis banner versi 4.6 Terutama tentang Chronicle Wish versi 4.6 itu benar-benar menarik untuk kita bahas Dan kalau menurut kalian pribadi Apakah Chronicle Wish versi 4.6 ini tuh udah sesuai dengan yang kita bahas Apakah bakalan ada Chow, Hutau, Ganyu, Yelan, Kecing, dan juga Cici? Coba tulis aja pendapat kalian di kolom komentar Karena karakter-karakter ini tuh benar-benar memenuhi persyaratan Chronicle Wish Oke sekarang kita lanjut lagi informasinya Ini adalah dari versi 4.6 juga Terutama dari map baru versi 4.6 Dijelaskan dari sumber yang reliable Dimana sumbernya ini tuh emang udah sering banget Ngasih info-info tentang detail map-map baru Disini dia itu ngasih gambaran tentang map versi 4.6 Kita bisa lihat disini Untuk versi 4.6 map baru yang bisa kita jelajahi adalah di bagian atas Dari map hitam di bagian tengah Tefat ini Ataupun tempat yang bisa kita jelajahi itu adalah tempat yang langsung berada di bawah map versi 4.2 Dimana disini bakalan ada sebuah kota Petricor Ataupun cara bacanya Petricor Kalau aku salah komen aja di kolom komentar Dimana ini adalah kota yang dimensin oleh NPC Xavier Dijelaskan kota ini adalah kota di Fontaine Yang merupakan kota kelahiran peneliti dan pembuat film Xavier Kota ini adalah situs air terjun yang megah Yang terlihat dari ruang belajar Xavier Kota ini terkenal karena keindahannya Dan perairannya yang sangat murni Nama Petricor ini berarti golem dalam bahasa kuno Kota ini terletak di sebuah pulau jauh dari perairan Fontaine Dan berada di sekitar banyak reruntuhan dan patung batu yang terkait dengan kelompok emas Remuria Nah jadi map ini juga bakalan berhubungan dengan map Remuria Bangsa pertama kali yang memimpin Fontaine di zaman dulu Dimana di map ini juga bakalan ada map eksplorasi underwater Yang berhubungan dengan reruntuhan Remuria Terus di bagian bawah map ini terdapat sebuah daerah padang pasir Dan hutan yang seharusnya ini adalah daerahnya Sumeru Dimana seharusnya disini tuh bakalan ada pelabuhan yang disebut dengan pelabuhan Baida Tapi sayangnya di versi 4.6 bagian desert dan forestnya Sumeru ini tuh Masih belum bisa kita eksplorasi Yang seharusnya bakalan di update di patch ke depannya lagi Oke sekarang kita lanjut Yang terakhir adalah sedikit informasi tentang Arlecino Dimana dari informasi yang sebelumnya kan Katanya Arlecino itu memiliki serangan char attack yang unik Yang berbeda daripada karakter polearm yang lainnya Dimana char attacknya Arlecino itu Akan mengubah penampilan weapon signaturnya Menjadi weapon side ataupun weapon sabit gitu ya Tapi disini juga dijelaskan Untuk perubahan dari signatur weaponnya Arlecino itu Tidak bekerja untuk karakter lainnya Dimana perubahan side ini tuh Hanya berlaku untuk Arlecino sendiri Yang kemungkinan besarnya Perubahan ke bentuk side ini Adalah salah satu efek ability nya Arlecino Mungkin entah dari pasif skillnya Ataupun dari talentnya Untuk signatur weaponnya itu Emang lebih cocok untuk Arlecino sendiri Yang artinya untuk karakter lain itu Kurang bisa memaksimalkan potensi 100% nya weapon Arlecino Oke dan untuk sumbernya sendiri itu Terbilang reliable ya Itu dari Uncle K dan juga HSG Dimana mereka ini adalah orang yang ngebagiin kitnya Chori beberapa hari sebelum beta test versi 4.5 dimulai Ataupun rumor selama ini yang kita bahas tentang Weapon sabit ataupun weapon side nya Arlecino itu Bisa aja bener ya teman-teman Tapi sekali lagi menurutku pribadi tentang hal ini Kita tunggu aja nanti beta versi 4.6 nya Yang seharusnya bakalan dimulai antara tanggal 13 Maret Atau 15 Maret gitu ya kita tunggu aja Oke guys jadi itu dia semua news impact kita Hari ini tentang Chronicle Wish Tentang map baru dan juga tentang Arlecino Sekali lagi kalau tentang Chronicle Wish itu Menarik banget ya untuk kita bahas ya Dan apakah bener yang red up di Chronicle Wish versi 4.6 itu adalah Cal, Hutau, Ganyu, Yelan, Kecing dan juga Cici Coba tulis pendapat kalian aja di kolom komentar Karena karakter-karakter ini tuh bener-bener memenuhi syarat gitu kan Oke guys mungkin disini aja dulu Pasti nanti kalau ada info-info terbaru lagi Bakalan kita bahas di news impact selanjutnya aja Karena kedepannya Genshin Impact ini tuh Seharusnya bakalan lebih menarik ya Apalagi karena ada Arlecino gitu kan Oke nanti kalau ada info lainnya pasti bakalan kita bahas Mungkin video sampai sini aja dulu Supaya gak ketinggalan jangan lupa kalau mau like, share, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax